Enam orang pelaku gangster sadis yang menyerang dua orang pemuda hingga tewas di kawasan Matraman berhasil. Ringkus oleh tim Jatah Ras Flores Metro Jakarta Timur. Yang parahnya lagi nih, ternyata kebanyakan para pelakunya masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar. Gue ingetin nih, untuk para orang tua, tolong deh lo perhatiin aktivitas anak lo. Jangan sampai lo terledor, sampai lagi sampai anak lo terlibat aksi kriminal. Sebelum lo nyesel nantinya. Ini dia, aksi. Wey, ini timur wey. Wey, timur ini wey. Timur. Inilah aksi tawuran kelompok remaja yang menewaskan dua orang di jalan layang Pramuka Barat, Jakarta Timur. Ayo, ayo. Ayo, pembakar nih. Miris. Mereka bukannya memanfaatkan media sosial untuk belajar daring secara berkelompok. Tapi malah memanfaatkan media sosial untuk janjian melakukan aksi tawuran antar kelompok gangster. Aksi sadis dua kelompok geng ini berlangsung hampir satu jam lamanya, dan live di media sosial Instagram. Nah ini, yang baju hitam aget tuh. Aget tuh. Aget tuh, yang baju hitam. Korban tewas akibat mengalami luka parah di bagian kepala dan punggung akibat sabetan senjata tajam. Mendapatkan laporan tersebut di bawah pimpinan Kasat Reskrim, tim gabungan dari Jatahan Ras dan Resma Pores Metro Jakarta Timur, langsung bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sampai jumpa di bawah pimpinan Kasat Reskrim, anak ketukang gubur. Kurang dari 1x24 jam, atas pengakuan pelaku tawuran yang ditangkap pertama, polisi tangkap satu persatu yang ikut terlibat. terlibat, ya sudah, sudah, itu dikonggolgin yang ini. Hah? Terima kasih. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan enam orang remaja, yang lima di antaranya berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Selain para pelaku, polisi juga menyinta barang bukti berupa tiga bilas senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk membacok korban. Nah, berhasil mengamankan sejumlah pelaku, yaitu jumlahnya enam orang, yang saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan, dan mereka mengakui benar berada di BKP dan benar bertimbang dalam perkuatan melakukan kekerasan, sehingga menyebabkan korban jiwa. Dan rata-rata masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 Junto Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kalau lo gak mau berurusan dengan polisi, makanya lo jangan melanggar hukum, bro. Tunggu aksi-aksi pedagakan hukum lainnya hanya di JATANRA. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, rapo polri, NKRI, 100 persen, harga mati. Merdeka! Sikat penjahat, lindungi masyarakat,